Rencana untuk meneruskan Jadi mempakajikan Menteleksi kualitas premium Nanti dihitung dari Produk Harga dasarnya Kemudian nanti Bisa kita coba dulu deh Nanti dikemas dengan Regulasi dari yang kita sepakati Dan Nanti akan dicoba Dalam waktu dekat bulan-bulan Untuk bisa tahu Terima kasih informasinya Bu Suli Terima kasih sama-sama Pak Pak Yudi Yang kemarin Coffee beer itu Iya Termasuk ini ada yang Coffee beer Kemarin kan sempat ada Ada apa Keinginan dari Salah satu binaan juga Coffee beer Sudah disamakan dengan Pak Bidi Bahwa Ini kan ada minuman berakohol Jadi Kita terkendala dengan Produsen pabriknya Karena di Jawa itu sudah tidak boleh Tidak boleh ada Produsen Pabrikan yang Mengandung akohol Cara Cara yang lain Adalah produsen di Bali Ini Pemiliknya sedang Berafiliasi dengan Penduduk lokal Untuk mendirikan Pabrik di Bali Nah ini ada tiga produk jenis Bu Mungkin Saya bisa coba untuk Menggambarkan Ini semua materialnya Dari kopi Jadi Bukan Bahan dasar Seperti gandum Dan sebagainya Bu Kalau kita tahu Beer itu kan Terbanyak dari gandum Nah ini Dari kopi Tiga segmen yang berbeda Jadi segmen yang paling rendah Itu untuk segmen Young sama Young people sama Women Jadi Misalnya Soft 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 alcohol Kemudian yang Yang kedua Yang warna tengah itu adalah Yang medium alcohol Dan yang terakhir adalah Yang hagi alcohol Alkohol kontennya Kalau boleh tahu Berapa persen Berapa Berapa persen Nah yang kemarin Disampaikan Yang Soft itu 4 persen Kemudian yang medium itu Sampai 14 persen Sedangkan yang 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 gak ketahui Yang hagi itu Sampai Sampai 30-40 persen Buduh Iya Saya pikir Wah ini harus Harus ada tester yang benar Ini kan Hanya Kalau di Australia Sebenarnya Kalau tipikal Beer itu Maksimum Kader alkohol itu Biasanya Maksimum 6 persen Pak 4 sampai 6 persen Itu untuk Beer ya Kalau untuk wine Itu sekitar 12 sampai 14 persen Kalau udah Di atas itu Itu udah Golongannya Whiskey sama Itu udah Yang 20 ke atas Itu udah Iya Memang Marketnya juga Ini Apa namanya Kemarin sih Saya Saya coba Hubungin Ada teman Yang sedang Apa Yang dia memang Memang dia Bergerak di bidang Import produk-produk Alkohol ya Tapi Kemarin Nanya Ini Maksudnya Data lebih Rincinya Spesifikasinya Apa Kalau bisa ada Punisan Atau Spesifikasi Produknya Boleh Pak Dikirim ke saya Iya Cuman Kalau menurut saya Agak Susahnya Karena Alkohol Konten disini Itu untuk Jual alkohol Kita harus Punya License Liquor License Dan liquor License Itu Cukup Susah Dan cukup Mahal Untuk Ijinnya Dan Kalau Misalnya Penjualannya Cuman Sedikit Kemungkinan Urusan Untuk Apa Untuk Permit Dan License Itu Enggak Sesuai Dengan Profit Yang akan Didapat Itu Aja Dan Saya Belum Tahu Si produk Ini Apakah Bisa Laku Atau Enggak Untuk Apakah Disukai Atau Tidak Sama Orang-orang Australia Di Sini Pak Memang Saya Sarankan Dari Pemilih Produk Ini Untuk Trail Tesnya Ke Bali Saya Tinggal Di Bali Jadi Saya Bisa Lempar Aja Ke Bali Dulu Biar Tahu Mark Seperti Apa Karena Di Bali Banyak Warga Australia Yang Masih Masih Kosong Masih Jalan Banyak 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 Orang Yang Mabuk Di Jalan Sekarang Tidak Ada Benar Kosong Jadi Saya Bilang Dikipit Dulu Tapi Kalau Dia Bilang Ini produk Pertama Kali Pak Di Indonesia Yang Coffee Beer Iya Saya Tahu Karena Selama ini Yang Di Indonesia Kan Hanya Lokal Lokalan aja Coffee Beer Lokalan Tes Pasar yang Paling Bagus Memang Kalau Nanti Turisnya Sudah Dibuka Memang Bagus Karena Dari Situ Kira-kira Orang Australia Senang Gak Dengan Kocok Gak Rasanya Dan Sebagainya Kalau Sudah Ada Proof Baru Bisa Dicoba Trial Ke Pasar Ke Australia Jadi Untuk Meminimalkan Resiko Daripada Invest Besar-besaran Di Produk Itu Dicoba Dilempar Dan Yang Jadi Masalah Tidak Bisa Produksi Dijawa Bu Karena Perizinan Untuk Produsen Bir Itu Tidak Bisa Karena Kemarin Yang Undang-undang Tentang Masalah Itu Tidak Diterlakukan Kembali Dikabut oleh Presiden Jadi Hanya Hanya Dia Di Bali Dan Sekitarnya Ya Ini Yang Tanya Apa Ya Saya Informasikan Aja Ke Pihak Indonesia Ada Produk Ada Produk Cafibir Itu Sekarang Sudah Diproduksi Pak Produksi Tidak Banyak Pak Karena Otomatis Tadi Perizinan Susah Hanya Hanya By request Termasuk Saya Mau Dikirimi Sample Katanya Waduh Saya Gak Pemabuk Saya Dibilang Kalau Teman Saya Bali Banyak Kalau Mau Jadi Tester Kirim Aja Nanti Jadi Saya Butuh Testimoninya Mereka Setik Papaya Setik Papaya Setik Papaya Nah Namanya Pasti Itu Papaya Seban Dasarnya Papaya Mereka Olah Jadi Betul Betul Semuanya Memang Kita Bisa Belum Merasakan Akhirnya Saya Bilang Benduknya Seperti Apa Tolong Buka Putu Produknya Saya Bilang Sampai Begitu Jadi Saya Pun Akhirnya Tidak Bukan Untuk Testernya Sama Ini Kita Cek Dulu Kandungan Gulanya Berapa Kalau Ditambah Gula Kebanyakan Sekarang Orang Sini Gak Suka Ditambah Gula Kemarin Saya Baru Pergi Ke Naturally Food Expo Exhibition Naturally Good Itu Banyak Buah Buahan Yang Dikeringkan Jadi Seperti Dragon Fruit Dia Bilang Itu Dari Buahnya Dikeringkan Terus Di Packaging Jadi No Added Sugar No Added Salt Jadi Cuman Buah Dikeringkan Dan Rasanya Lumayan Enak Juga Gitu Jadi Ada Beberapa Produk Tropical Dari Queensland Sekarang Yang Dikeringkan Jadi Kalau Ini Produk Nanti Ditambah Gula Ditambah Apa Sudah Sudah Soundnya Sudah Tidak Sehat Mungkin Saya bisa Sampaikan Kalau Ada Parameter Berapa Komposisi Gulanya Bisa Dijadikan Acuan Ya Bu Kalau Ditambah Kalau Bisa Jangan Pak Karena Sudah Added Sugar Itu Sudah Kelihatannya Makanannya Sudah Tidak Healthy Sekarang Ternyata Orang Australia Maunya Pure Buah Yang Dikeringkan Di bawahnya Lagi Pak Itu ada Produk Selanjutnya Nah itu Itu ada Singkatan Itu Pak Bawahnya Lagi Pak Asirandu Itu Singkatan Sebenarnya Jadi Merek Itu Dibasakan Singkatannya Bisa Dibawa Lagi Pak Ada Keterangannya Itu Apon Papaya Rasa Rindu Papaya Jadi Papaya Itu Dijadikan Apon Makanya Apa Rang Itu Iya Second Floss Jadi Singkatan Akhirnya Jadi Nama Merek Katanya Alasannya Memudahkan Pak Ya Gak Apa Itu Salah Satu 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 Ya Kalau Rasanya Enak Sebagai Apa Pengantinya Daging Ayam Atau Daging Sapi Kalau Rasanya Mirip Mirip Ya Mungkin Ada Potensial Karena Kalau Apon Disini Cukup Laku Tapi Dibuat Oleh Penduduk Lokal Disini Jadi Orang Indonesia Yang Disini Itu Saya Teman Dia Suka Suka Bikin Apon Dan Harganya Lumayan Mahal Pak Harganya Lumayan Mahal Tapi Memang Bagus Enak Rasanya Bahan Dasarnya Apa Kalau Boleh Tahu Abon Yang Dibuat Oleh Daging Daging Sapi Australi Daging Sapi Australi Iya Dia bilang Dari Berapa Kilo Jadinya Cuma Setengahnya Atau Seperempatnya Gitu Karena Kan Dikeringkan Sudah Ngerasain Pak Rasanya Gimana Jadi Bisa Saya Malah Nantang Saya Keren Tolong Dikirimin Sample Jadi Saya Bisa Di Endose Saya 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 Kalau Ini Mungkin Ini Mungkin Ada Potensial Kalau Rasanya Benar-benar Kayak Apon Sapi Apon Ayam Atau Apon Ikan Mungkin Boleh Kalau Yang Ini Tadi Mungkin Pak Wayudi Jadi Saya Boleh Comment Jadi Sebenarnya Produk-produk Semacam Ini Kan Sifatnya Inovatif Sesuatu Yang Belum Banyak Pemainnya Ini Bagus Pak Yang Kayak Gini Apalagi Kita Kira UKM UKM Kalau Bicara Produk Yang Kebanyakan Kan Nggak Bisa Bersaing Di Harga Dari Karena Faktor Nanti Kami Boto Ini Satu Lagi Sesi Dengan House of Indonesia Mengisi Masalah Ini Jadi Biar Teman-teman Berinovasi Sudah Banyak Masalah Apon Kalau Kita Pak Masakan Ayam Sama Sapi Ini Birokrasi Rumit Sekali Kalau Misalnya Kita Inovasi Dengan Vagon Atau Apa Itu Menjadi Tantangan Kita Menggendakan Antara Tanggal 12 Atau 19 Juni Atau Kira-kira Gimana Bisa Yang Mana 12 Atau 19 Langsung 12 Kita 19 Ya Kalau Nanti Bisa Kita Promote 19 Masih Oke Oke 19 Masih Oke Waktunya Sama Seperti Yang Kemarin Jam 1 Waktu Indonesia Atau Sekitar Jam 4 Sore Dari Sydney Boleh Nanti Bu Suli Dengan Pak Vidi Menyampaikan Peluang Produk-produk Inovatif Yang Bisa Masuk Karena Nanti Setelah Acara Ini Sebenarnya Kami Pengen Memfollow up Bapak Ibu Jadi Database Yang Kita Punya Ini Tetap Kita Akan Apa Ya Kita Akan Bina Bapak Ibu Kita Dampingi Walaupun Projek Sudah Selesai Kami Punya Ide Ini Mungkin Sudah Sharing Jadi Nanti Kita Akan Membuat Platform Biar Proses Kurasi Itu Lebih Terdigitalisasi Nah Kami Kasih Projek Namanya MyKurasi Kita Pengen Mencoba Menghubungkan UKM Indonesia Itu Lebih Dari Indonesia Nah Ini Kita Akan Nanti Membuat Aplikasi Masih Dalam Projek Jadi Berbasis Android Bapak Ibu Nanti Teman MUNU MKM Dan Juga Trader Bisa Berperan Di Sini Ini Kemarin Sudah Saya Sampaikannya Alurnya Nah Yang penting Adalah Ini Nanti Jadi Ada Tiga Pemain Yang Nanti Akan Ada Di Sini Satu Teman WMKM Mereka Nanti Bisa Mendaftarkan Produknya Dan Mengajukan Proses Kurasi Dan Kita Ada Teman Kurator Atau Mentor Yang Nanti Akan Menyeleksi Mengkurasi Terus Kelengkapan Komplimen Dari Setiap Produk Dan Nanti Di Sebelah Kanan Ini Kita Publish Informasinya Kepada Teman Teman Bayar Yang Selama Ini Masih Kita Gandeng Sosok Indonesia Mungkin Nanti Kalau Semakin Banyak Kita Akan Promote Entah Nanti Di luar negeri Yang lain Bisa Jadi Seperti Seperti Jadi Ini Semacam Marketplace Produk UMKM Yang Siap Perlu Diekspor Dan Tentunya Kita Akan Menseleksi Secara Complainya Sehingga Dari Teman Teman Bayar Itu Dimudahkan Dan Teman UMKM Punya Media Untuk Apa Itu Mempromosikan Produknya Nah Ini Ini Nanti Dari UMKM Direkstrasi Update Produknya Mengajukan Kurasi Konsultasi Mungkin Mungkin Juga Nego Dengan Bayar Mungkin Dari Sisi Mentornya Kita Nanti Akan Bekerja Untuk Mengkurasi Membuat Pelatihan Mungkin Kalau Diperlukan Kita Memberikan Konsultasi Dan Mungkin Kita Mencek Kinerja Kita Nah Dari Bayar Mungkin Dia Bisa Mencari Produk Cari Produk Apa Yang Inovatif Ya Kemudian Mungkin Juga Memberikan Penilaian Memberikan Konsultasi Nah Itu Sedang kami Buat Prototipnya Di Google Play Sudah Muncul Tapi Ini Masih Basic Ya Nah Kami Masih Mencari Investor Ini Kebetulan Saya Ada Funding Skema Saya Akan Mencoba Apply Funding Skem Itu Untuk Menanai Projek Saya Ini Jadi Semoga Nanti Kalau Ini Bisa Jalan Nanti El Sof Indonesia Kami Akan Undang Dan Juga Kita Sudah Punya Database Nya UMKM Itu Yang Nanti Menjadi User Kita Jadi Sebenarnya Mengutomasasi Proses Kurasi Yang Saat Saat Ini Kita Jalankan Itu Mungkin Ide Bagus Pak Keliatannya Cukup Ini Jadi Mendigitalisasi Proses Kurasi Yang Itu Penting Sekali Mungkin Nantinya Bisa Kita Extend Jadi Selain Setelah Dari Kurasi Sampai Ke Bayarnya Kita Langsung Extend Ke Marketplace Jadi Bisa Langsung Ter Ter Orang Sampai End To End Berarti Nanti Produk Yang Sudah Lolos Kurasi Kita Langsung Publish Di Marketplace Dari Bayar Trader Atau Siapapun Nanti Akan Melihat Produk Kurasi Yang Sudah Lolos Kurasi Tentunya Nanti Kalau Misalnya Ada Masukan Dari Trader Misalnya Ini Tadi Produk Dari Daging Ayam Sama Sapi Ada Sertifikasi Tadi Pengeringannya Atau Apa Kita Bisa Menunjukkan Jadi Itu Ada Mekanisme Untuk Kesana Jadi Sehingga Ketika Buyer Atau Trader Itu Mengadakan Entah Itu Masih Level Trial Order Atau Sudah Export Dalam Jumlah Kecil Itu Sudah Yakin Bahwa Persalahan Sudah Siap Itu Kita Ide Kami Karena Kami Sayang Databis Yang Kita Punya Kemudian Apa Yang Sudah Kita Kalau Kita Tidak Lanjutkan Itu Eman Juga Di Sisi Lain Kemarin Profesor Karolin Juga Bilang Saya Pak Yudi Kalau Misalnya Ada Ide Lanjutan Nanti Bilang Saya Semoga Nanti Nanti Kita Cari 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 Dana Lagi Mungkin Setidaknya Untuk Tahun Pertama Kita Bisa Memgratiskan Untuk Tahun Berikutnya Kita Bisa Nanti Memikirkan Bagaimana Ini Biar Sustain Kita Bisa Membuat Dalam Profitnya Nanti Bagaimana Kontribusi Dari UMKM Atau Misalnya Kontribusi Dari Tradernya Nanti Tentunya Kan Itu Kita Bicarakan Kita Tapi Untuk Tahun Awal Saya Berpikir Kita Ini Bakar Uang Ya Memang Begitu Pak Investasi Di Awal Kira-kira Begitu Itu Mungkin Jadi Saya Pikir Dengan EIC Sendiri Sangat Potensial Untuk Development Semacam Ini Karena Tentu Saja Dari Via Australia Sendirikan Dari University Ataupun Dari Government Sendirikan Pasti Akan Ada Dukungan Sepanjang Itu Memang Jelas Artinya Memang Untuk Mendevelop Sesuatu Yang Sifatnya Inovatif Kemudian Tadi Saya Sampai Oh Ya Nanti Pada Saat Nanti Tanggal 19 Kalau Memang Itu Jadi Mungkin Seperti Yang Tadi Kita Diskusikan Bersama Samaan Keliatannya Begini Pak Jadi UMKM Di Indonesia Kalau Memang Mau Target Pasar Export Saya Pikir Yang Penting Itu Justru Produk Produk Yang Inovatif Bukan Produk Yang Kebanyakan Karena Kalau Kebanyakan Itu Akan Sulit Bersaing Dari Sisi Harga Dari Sisi Apa Dengan Pemain Pemain Yang Notabene Sudah Besar Ya Karena Fato Skala Ekonominya Juga Kemudian Yang Kedua Apa Namanya Nanti Juga Produk Itu Akan Bersaing Di Pasar Yang Relatif Kecil Karena Artinya Orang Dari Indonesian Market Sendiri Kalau Produknya Inovatif Kan Kita Bisa Coba Sejauh Mungkin Potensinya Kemudian Dari Sisi Inovasinya Sendiri Memang Seperti Di Australia Banyak Produk Sifatnya Sekarang Orang Mencari Sehat Artinya Orang Orang Terbicendun Ke Produk Sifatnya Vegan Nanti Mungkin Dalam Webinar Nanti Kita Fokusnya Kesana Inovasi Itu Apa Aja Artinya Ke Arafigen Dan Sebagainya Mungkin Dengan Kasus Studi Kasus Kita Perlihatkan Sample Dan Sebagainya Itu Mungkin Bisa Ke Asana Lebih Menarik Kayaknya Coffee Alkoholnya Lewat Pak Tapi Untuk Bali Tidak Bisa Itu Masih Sudah Ada Market Jadi Ending Dulu Kalau Habis Minum Itu Jadi Super Tidak Dulu Pak Guinda Jadi Testernya Saya Bukan Tipe Pemabok Jadi Mabok Jadi Mabok Jadi Kalau Temen Saya Ngukurnya Gini Jadi Kopi Itu Dikatakan Minuman Dikatakan Minuman Alkohol Itu Sampai Sejauh Mana Seseorang Dikatakan Bisa Mabuk Itu Indikatornya Jadi Benar Ini 40% Jadi Misalkan Kayak Gitu Jadi Berapa Botol Dia Minum Tapi Mereka Terinfluen Ini Dari Kopi Jadi Mereka Lebih Lebih Beda Selama Ini Akol Dari Gandum Dari Dari Matera Yang Lain Itu Kalau Dari House of Indonesia Bisa Itu Apa Tidak Bisa Cuman Iklan Gambar Gitu Gak Bisa Bu Pak Saya Ini Ada Iklan Cuman Sekedar Itu Melempar Informasi Itu Gak Bisa B 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 Calon Produk Ini Cuman Gambar Saja Tapi Kalau Misalnya Mau Nanti Ada Nggak Sampai Trial Order Tapi Cuman Katalog Saja Itu Apakah Memungkinkan Kalau Mau Coba Gimana Mesti Dikirim Dulu Atau Gimana Kalau Ingin Trial Dikirim Ke Tempat Ibu Saya Sampaikan Bu Karena Yang Memilih Barang Bersedia Banget Katanya Mungkin Dikurasi Dulu Pak Karena Kemarin Sempet Kami Masukin Sample Barang Tapi Hampir Semuanya Nggak Bisa Dijual Karena Labelingnya Udah Nggak Sesuai Makanya Kemarin Saya Dikinin Checklist Supaya Barang Yang Udah Dikirim Kesini Itu At least Bisa Diterima Bisa Dikasih Lihat Sama Orang Orang Yang Disini Karena Ya Saya Display Tapi Yang Ngerti Kebanyakan Cuma Orang Indonesia Yang Lihat Dan Pak Konjen Ibu Konjen Sempat Lihat Dari ITPC Dari Konsul Ekonomi KJRI Tapi Kalau dijual Tidak Memungkinkan Karena Syarat-syarat Yang kemarin Saya kasih Checklist Itu Tidak Terpenuhi Jadi Kalau Di Pasar Ada Kemungkinan Kalau ada Food Authority Yang Ngecek Pasti Akan Dicari Siapa Ini Yang Masukin Tidak Mau ambil Resiko Itu Jadi Untuk Barang Kalau mau Ditaruh Di sini Itu harus Dilulus Dikurasi Di sana Dulu Jadi Kalau Memang Misalnya Kurasinya Udah Lulus Di sini Nanti 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 Tinggal Dilihat Kualitas Produknya Actualnya Seperti Apa Tapi Yang Penting Packagingnya Labelingnya Udah Bisa Diterima Jadi Paling Gak Cuman Satu Yang Bisa Paling Gak Dari Segi Luarnya Udah Oke Dan Di sini Tinggal Kualitasnya Itu Kemarin Kan Semua Labeling Di Luarnya Masih Nggak Lulus Dalamnya Rasanya Juga Ada Yang Udah Melempem Udah Rasanya Minyaknya Tengik Ada Yang Bungkusnya Robek Udah Jadi Saya Pikir Ini Udah Ongkos Kesininya Mahal Tapi Berang Sampai Di sini Nggak Bisa Diyapapain Jadi Sayangkan Mereka Dengan Inisiatif Ingin Memberikan Sample Tapi Sampai Di sini Ternyata Nggak Bisa Jadi Kan Kasian Sama Mereka Juga Jadi Mohon Dikurasi Di sana Paling Enggak Yang Udah Lulus Jadi Siap Jadi Setiap Proses Ada Value Edit Jadi Bukan Cuman Di Pass Through Maksudnya Saya Rasa Sudah Memakili Semuanya Pak Ya Mungkin Juga Ditambahin Di checklist Itu Dalam Sergi Harga Jadi Kemarin Itu Ada Produk Dari Rempahku Sebenarnya Produknya Lumayan Bagus Dan Packagingnya Juga Lumayan Itu Apa Namanya Dari Segi Labelingnya Sudah Oke Tapi Ternyata Saya Lihat List Pricenya Itu Sekitar Satu Botol Itu 25.000 25.000 Itu Kan Kalau Di sini Sekitar 2.500 Sedangkan Di Supermarket Aja Harganya Cuma 2.000 Dan Kalau 25.000 Di Sini Kan Dijualnya Dua Kalinya 5 dolar Jadi Gak Mungkin Gitu Jadi Tetap Aja Meskipun Bagus Gak Bisa Dijual Gitu Jadi Mungkin Dari Kurasi Di Sana Kalau Kalau Barangnya Terlalu Terlalu Mahal Jangan Dikirim Kesini Juga Karena Meskipun Produknya Bagus Tapi Tidak Akan Bisa Dijual Di Australia Gitu Karena Di Supermarket Aja Harganya Cuma 2 dolar Ini Gimana Harga Dari sana F.O.B 2 dolar Setengah Dan Disini Nanti Harganya Akan 5 dolar Siapa Yang Mau Beli Gitu Kan Itu Itu Juga Mesti Diperhatikan Aja Untuk Untuk Para Kurator Nya Gitu Waktu Kemarin Disepakati Para Kurator Harga Kan Tidak Termasuk Dari Bagian List Itu Kan Pak Wahyudi Ya Makanya Mungkin Kita Ditampilkan Teman-teman UMKM Punya Penawaran Beragata Kan Kita Sudah Sampaikan Untuk Membuat Penawarannya Kalau Bisa Benchmarking Harga Disana Separuh Tentunya Nanti Negosable Kalau Misalnya Jadi Ini Yang Masuk Kategori Yang Bisa Di Trail Mungkin Kalau Misalnya Bisa Ditambah Jadi Mungkin Tidak Termasuk Daging Ayam Dan Dari Produks Yang Diperlukan Permit Itu Juga Mungkin Supaya Untuk Para Kurotas Ditambah Dan Untuk Harga Memang Agak Susah Karena Pasar Di Australia Mungkin Gak Tahu Retail Price Di Ada Ada Ide Dia Melihat Di Melvin Di Laguna Mungkin Di Online Ada Contoh Saya Sharing Aldi Kos Itu Biar Tentu Saya Punya Pandangan Kalau Senek Itu Berapa Dollar Saya Kasih Gambaran Satu Dollar Itu Rp10.000 Kurang Lebih Terima kasih Ini Cuma Contoh Aja Kemarin Saya Coba Masukin Keripik Sanjay Buatan Christine Hakim Dari Padang Nah Itu Harganya Itu Di Sana Itu Berapa Ya Kemarin Mahal Pokoknya Sampai Sini Itu Saya Jual 12 Dollar 12 Dollar Terus Di Toko Dijual 18 Dollar Tapi Orang Rebutan Tapi Saya Masukin Cuma Trial Sebentar Dan Orang Pengen Coba Karena Mungkin Orang Padang Yang Kangen Sama Produk Christine Hakim Jadi Mereka Beli Tapi Begitu Sudah Selesai Sudah Ini Cuma Taser Jadi Nanti Kadang-kadang Kita Masukin Produk Yang Terkenal Yang Disana Nggak Ada Terus Atau Orang Sini Kangen Tapi Kalau Nanti Continue Mungkin Juga Nggak Laku Karena Mahal Siapa Yang Mau Beli Kripik 18 Dollar Tentukan Di Bali Banyak Artis Bu Jadi Mungkin Mereka Punya Produk Produk Yang Bisa Disampaikan Ini Bu Boleh Ini Ide Bagus Ini Bu Tamara Tamara Gerald Ini Punya Aristo Mungkin Saya Juga Bisa Bisa Dijadikan Stimulasi Untuk Bisa Seperti Taser Tadi Tapi Yang Beli Itu Orang Indonesia Yang Tahu Kripik Sanjais Kristen Hakim Orang Indonesia Nya Pak Sama Produk Produk Selain Makanan Nggak Ada Pak Ada Non Food And Beverage Jadi Plastik Plastik Ada Dari Burek Oh Gangan Plastik Pak Sekarang Udah Ke Arah Yang Sustainable Sustainable Sama Yang Environment Friendly Kayak Plastik Gantinya Plastik Misalnya Bag Yang Dari Kasafa Atau Dari Seaweed Apa Gitu Pak Jangan Plastik Lagi Baik Terima Kasih Kalau Nggak Ada Lagi Jadi Nanti Begini Pak Fidi Dan Pusuli Jadi Apa Yang Sudah Masuk Itu Tetap Akan Kita Korasi Dan Kalau Persaharatan Itu Memenuhi Kita Akan Buatkan Dalam Katalog Nanti Nanti Dari Wehouse of Indonesia Akan Apa Membeli Yang mana Terserah Tanya jelas Sebagai bagian Dari Ini Nanti Kita Akan Membuat Apa Itu Katalog Yang 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 Berisi Produk Produk Dari Teman UMKM Yang Sudah Kita Siapkan Nanti Mana Yang Menjadi Kandidat Tentunya Nanti Bisa Tengkat Kepada House of Indonesia Dan Tentunya Ini Juga Memberikan Pelajaran Buat Teman UMKM Memang Tidak Gampang Tapi Kalau Kita Mau Berusaha Pasti Ada Jalan Jangan Cepat Menyerah Kemarin Saya Sampaikan Ke Jadi Kita Juga Sekaligus Mentoring Jadi Ada Juga Yang Ragu Juga Bisa Kita Coba Dulu Aja Kalau Kalaupun Belum Lulus Kita Tester Lagi Dengan Varian Yang Lain Dengan Yang Lain Begitu Jaranya Kalau Ingin Betul Ya Ini Pak Inovasi Iya Betul Mungkin Harus Dekankan Lagi Pada Pertemuan Dengan Tanggal 19 Kami sangat Mengharapkan Juga Karena Nanti Setelah Program Ini Pasti Akan Kita Buat Program Dan Harapannya Akan Lebih Baik Lagi Kalau Sekarang Mungkin Cuman Dua Tiga Yang Trial Order Berikutnya Bisa Jadi Ya Mungkin Yang Lebih Siap Ada Lagi Yang Simple Simple Pak Itu Seperti Kerupuk Udang Yang Udah Digoreng Atau Kerupuk Ikan Atau Kerupuk Bawang Gitu Tapi Yang Penting Jangan Sampai Melempem Atau Atau Tengik Itu Aja Terima Terima Sampai Sampai Ketemu Lagi Sama Minggu Dua Minggu Lagi Tenggung 19 Nanti Ini Kita Akan Kalau Ada Pertanyaan Mohon Kami Dibimbing Masih Awam Juga Saya Boleh Boleh Minta Nematiknya Bu Suli Sama Pak Fidi Mungkin Saya Bisa Langsung Grup Sama Pak Pak Kita Masukkan Grup Mentor Kurator Terima Kasih Bu Suli Pak Fidi Sampai Ketemu Sampai Ketemu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum